Yang baru masuk SMK jurusan teknik listrik, pasti teman-teman penasaran apa sih yang harus dipelajari ketika teman-teman sudah masuk di jurusan teknik listrik Sekarang lagi banyak tahun ajaran baru ya, jadi saya coba simpulkan apa yang harus dipelajari teman-teman itu ketika sudah di jurusan teknik listrik di SMK Jadi yang pertama teman-teman itu harus mempelajari dasar-dasar listrik teman-teman Dasar-dasar listrik itu apa saja sih? Jadi ada hukum Ohm, teman-teman harus memahami dasar hukum Ohm ini apa itu tegangan, apa itu arus atau resistansi, perkaliannya seperti gimana, perhitungannya seperti gimana Nah disini yang pertama dasar hukum Ohm dan dasar hukum Kirchhoff teman-teman Teman-teman harus mempelajari apa itu hukum Kirchhoff, apa itu perhitungannya, dasar-dasarnya seperti apa Jadi sebelum teman-teman memahami yang lain, pahami dulu dasar-dasar ini supaya nanti lebih gampang untuk ke depannya Yang kedua yaitu sirkuit listrik Sirkuit listrik itu seperti apa sih? Jadi teman-teman mengetahui rangkaian listrik paralel itu apa, rangkaian listrik seri itu apa Nah disini sudah saya contohkan ya, mana itu rangkaian listrik paralel Seperti ini ya, rangkaiannya dan rangkaian listrik seri itu seperti ini Teman-teman tinggal pelajari bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara perhitungannya Kalau sudah paham ini pasti ke depannya akan sangat mudah teman-teman Untuk yang ketiga yaitu penggunaan alat Nah ini sangat penting, kenapa? Karena nanti penggunaan alat ini akan selalu dipakai ketika teman-teman praktik di sekolah teman-teman Contohnya seperti apa? Ada solder, ada tang, ada tang lansip, ada multimeter, obeng, dan lain-lain Silahkan teman-teman pahami alat-alat ini cara kerjanya seperti apa Supaya nanti ketika praktik teman-teman tidak kebingungan Akan bisa praktik secara lancar, seperti itu Selanjutnya nomor 4 yaitu teknik instalasi listrik Maksud dari teknik instalasi listrik itu apa sih? Teman-teman harus memahami instalasi listrik rumah Nah ini contohnya ada diagram instalasi rumah dan instalasi gedung Jadi nanti teman-teman akan praktik instalasi rumah dan instalasi gedung Jadi pahami dulu untuk rangkaiannya seperti apa Instalasi rumah seperti apa, instalasi gedung juga seperti apa Pahami dulu, setelah paham pasti akan gampang ketika teman-teman praktik di instalasi rumah maupun instalasi gedung di sekolah Seperti itu teman-teman Yang nomor 5 yaitu elektronika Nah kalau tadi kan kita ngebahasnya arus kuat terus ya Karena di teknik listrik itu selain mempelajari arus kuat Kita juga mempelajari arus lemah teman-teman Yang dimana disini teman-teman harus memahami elektronika Contohnya seperti apa? Nah disini ada contoh-contohnya Teman-teman harus memahami apa itu elko, apa itu dioda, apa itu transistor, resistor, dan lain-lain teman-teman Termasuk disini juga sudah expert ya kalau tahu seperti ini Tetapi ini hanya contoh saja Jadi jurusan teknik listrik itu bukan mencakup hanya arus kuat Tetapi arus lemah juga dipelajari Jadi komplit ya kalau teman-teman masuk sekolah teknik listrik Sangat bermanfaat untuk ke depannya teman-teman Nah selanjutnya yang nomor 6 yaitu PLC Teman-teman harus memahami apa itu PLC Rangkaiannya seperti apa Wiringnya seperti gimana Softwarenya seperti apa Disini ada contohnya ada PLCnya Ada yang Omron, ada juga yang Schneider, ada juga yang Simon, dan lain-lain Kalau sekelas ini sudah sekelas expert ya Pasti teman-teman akan mempelajari PLC Jadi dari sekarang mulailah pelajari apa itu PLC Dan apa itu cara kerjanya Seperti itu Selanjutnya nomor 7 Pemahaman energi terbarukan Nah sekarang kan lagi zaman-jamannya Pengembangan energi terbarukan Pasti di sekolah manapun di SMK teknik listrik Akan mempelajari apa itu energi terbarukan Karena ke depannya energi terbarukan akan digencarkan Akan banyak pembangkit-pembangkit energi terbarukan Contohnya ada PLTS, ada geotermal atau PLTP Ada juga PLTA yang tenaga air dan juga ada PLTB tenaga banyu atau tenaga angin Nah teman-teman harus mempelajari energi terbarukan ini Karena ke depannya energi terbarukan ini akan banyak dibangun Dan akan banyak lowongan-lowongan kerja yang membutuhkan tenaga teknik listrik Kayak gitu teman-teman Selanjutnya yaitu gambar teknik Nah gambar teknik ini apa sih? Kalian harus mempelajari simbol-simbol dari teknik-teknik yang ada di instalasi-instalasi rumah Instalasi gedung atau instalasi panel listrik dan lain-lain Disini contohnya ada simbol-simbol instalasi rumah ya Disini juga ada simbol-simbol wiring instalasi listrik yang ada di panel listrik Jadi teman-teman harus memahami gambar-gambar ini Untuk selanjutnya perangkat lunak teman-teman Nah selain dari gambar teknik tadi Teman-teman harus mempelajari perangkat lunak Karena perangkat lunak ini pasti sering dipakai di SMK teknik listrik Apa contohnya? Disini ada contohnya ada poloide sim Ataupun ada EKTS ya Ataupun ada banyak lain lagi yang memakai software-software khusus untuk pemasangan instalasi listrik Nah disini teman-teman harus memahami bagaimana cara kerjanya Bagaimana cara memasangnya Dan bagaimana cara menginstal si perangkat lunak ini Jadi supaya memudahkan pekerjaan teman-teman di sekolah teman-teman Nah jadi itu teman-teman yang harus teman-teman belajari ketika teman-teman masuk ke sekolah teknik listrik SMK Nah SMK saja sudah banyak banget yang harus kalian belajari Apalagi teman-teman sudah mulai kuliah teknik elektro Lebih banyak lagi yang harus dipelajari Oke jadi segitu Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton